Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Emen Saripalmi dari Fakultas Fisikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang apa itu perasaan sosial. Menurut Barron dan Birnit tahun 2004, prasangka adalah sikap negatif terhadap anggota pelanggu tertentu. Banyak orang yang membentuk dan memiliki prasangka karena dengan berprasangka dapat memainkan sebuah peran penting untuk melindungi atau meningkatkan konsep diri atau citra diri individu. Secara terminologi, prasangka atau prejudice merupakan kata yang berasal dari bahasa latin. Pre berarti sebelum dan judisium berarti keputusan. Prasangka adalah penilaian negatif atau ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap sebuah kelompok ataupun individu yang diwujudkan melalui sikap negatif yang biasanya terjadi karena adanya konflik atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok lain. Banyak orang yang melakukan prasangka untuk meningkatkan citra diri mereka karena dengan berprasangka dianggap sebagai motivasi persaingan untuk berkompetisi sosial. Ada tiga komponen dasar dari prasangka. Yang pertama adalah komponen kognitif. Komponen ini melibatkan apa yang dipikirkan dan diyakini oleh subjek mengenai objek prasangka. Stereotip adalah salah satu contoh bentuk dari komponen kognitif. Yang kedua adalah komponen afektif. Komponen ini melibatkan perasaan atau emosi negatif individu yang berprasangka ketika berhadapan atau berpikir tentang anggota kelompok yang tidak mereka sukai. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam dan bertahan sebagai komponen sikap. Komponen ini sering disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun, perasaan pribadi seringkali dapat berbeda perwujudannya dengan berperilaku aktual terhadap individu. Menurut Azwar, tahun 2003, ia menambahkan bahwa reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh kepercayaan sebagai sesuatu yang benar dan berlaku bagi objek tertentu. Yang ketiga adalah komponen kognitif. Komponen ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Perilaku yang dimaksud di sini adalah perilaku yang negatif atau bermaksud untuk melakukan tindakan negatif lainnya kepada kelompok yang menjadi target prasangka. Selanjutnya adalah ada delapan contoh prasangka dalam psikologi sosial. Yang pertama adalah konflik langsung antar kelompok. Pada dasarnya, prasangka terjadi akibat kompetisi antar kelompok atau kompetisi antar anggota internal. Bahkan terjadi persaingan antar anggota kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dengan berjalannya waktu tanpa penyelesaian yang tepat, maka prasangka ini akan berkembang menjadi rasa kebencian dan emosi. Yang kedua adalah pengalaman awal. Kondisi prasangka dapat muncul dan berkembang dengan cara atau mekanisme dasar yang sama, yaitu melalui pengalaman berupa observasi atau pengamatan. Tiga, kategori sosial. Kecenderungan untuk membuat kategori sosial dengan membedakan antara in-group atau grup kita dengan out-group atau grup mereka. Kecenderungan ini membuat kategori memberikan nilai yang baik untuk in-group dan prasangka buruk untuk out-group. Maka, in-group cenderung akan merendahkan kelompok lain. Yang ketiga adalah stereotip. Pandangan ini memperlihatkan menilai seseorang bukan dari kepribadian orang tersebut, tetapi hanya berdasarkan stereotip. Reaksi ini akan membuat kesimpulan implisif yang dapat mengubah arti informasi tersebut. Ketika stereotip mulai terbentuk, maka ini akan membangun persepsi negatif terhadap orang lain. Yang kelima adalah status sosial. Apabila seseorang membanggakan diri dengan status sosialnya, maka ada potensi untuk menanggap remeh orang lain atau kelompok lain. Sebagai contoh, orang yang merasa dirinya kaya akan jarang bergabung dalam kegiatan sosial seperti kerja babi lingkungan RT. Hal ini akan berdampak buruk bagi orang tersebut karena dililai orang tersebut kikir dan sombong. Yang keenam adalah deprivasi relatif. Kondisi ini merupakan ketidakkuasaan individu atau kelompok bila dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya. Contohnya, ada individu yang merasa percaya dirinya kurang. Dia akan marah atau tidak suka bila dibandingkan dengan orang yang lebih rupawan. Hal tersebut akan membawa pengaruh negatif bagi individu karena rasa prasangka dari individu tersebut dia akan berpikir dia tidak disukai oleh banyak orang. Yang ketujuh adalah frustasi agresi. Kondisi ini tercipta atas terjadinya kegagalan mencapai cita-cita atau tujuan. Frustasi agresi ini menimbulkan prasangka berupa penilaian orang tersebut kepada orang lain yang tidak mendukung dirinya. Yang kedelapan adalah belajar sosial. Suatu prasangka muncul karena adanya aktivitas sosial yang terulang kembali. Oleh sebab itu, seseorang belajar dari pengalaman aktivitas sosial tersebut. Contohnya, ada seorang pengemis. Maka orang tersebut berprasangka bahwa semua pengemis malas dan tidak perlu dikasihani. Selanjutnya, apa saja sih dampak dari prasangka sosial terhadap individu? Dampak yang pertama yaitu membuat korban merasa kurang dari manusia seutuhnya. Harga diri mereka menderita dan mereka berhenti berusaha untuk memperbaiki diri. Yang kedua, mereka menjadi mencegah untuk bersosialisasi. Korban menjadi enggan untuk bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lainnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang prasangka sosial. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.